Halo guys, selamat datang kembali di channel NHIS, pusatnya informasi otomotif lokal dan internasional Belum lama ini, Toyota ngeluarin varian yang bikin orang-orang tertarik nih Untuk meminangnya sebagai mobil yang berada di kelas MTV atau kita sering sebut sebagai mobil keluarga Ada yang bilang juga mobil ini tuh merupakan kelas MTV yang berasa kayak SUV Apa sih mobilnya? Yap, bener! Seperti yang ada di judul ya, All New Toyota Veloz 2022 Mobil ini terbukti berhasil menjadi medan magnet di ajang GIA AS 2021 Bahkan disebutkan menjadi model favorit passenger car Wah, jadi kira-kira gimana sih spesifikasi dari mobil yang menawan ini? Tonton videonya sampai akhir ya dan temukan jawabannya Berikut full review Toyota Veloz baru versi dari NHIS Eksterior gagah dengan konsep modern Tak seperti generasi yang ada sebelumnya Veloz terbaru ini tampil dengan eksterior yang sangat berbeda dan banyak mendapatkan pengembangan Kalau sebelumnya Toyota masukin Veloz ini menjadi varian faceliftnya dari produk Avanza Tadi keluaran terbaru ini, Toyota bener-bener revolusioner untuk memisahkan antara Avanza dengan model Veloz guys Ya, walaupun sebenarnya basis dasar dari Veloz ini masih dari produk Avanza juga sih Kalau secara dimensi, Veloz memiliki dimensi yang lebih besar dari saudaranya, yaitu Avanza Mobil ini memiliki panjang 4.475 mm, lebar 1.750 mm, dan tingginya 1.700 mm Sedangkan untuk wheelbase-nya sendiri masih sama dengan Avanza, yaitu sekitar 2.750 mm Lanjut kita bahas soal desain mulai dari bagian depan nih Yang kelihatan mencolok banget adalah bentuk grill trapeziumnya yang bergaya khas ala Toyota Amerika Lampu utamanya sendiri udah LED ya guys Dan gak lupa dilengkapi juga sama lampu C-nya yang bertipe sekuensial Wah, bener-bener ya nih mobil, konsep modernnya tuh kelihatan banget guys Sekarang kita pindah ke bagian samping nih Yang bikin mobil ini kelihatan eksklusif banget adalah dari tarikan chrome di bagian samping Yang bahkan kelihatan mulai dari bagian depan sampai ke belakang Sedikit ke bawah kita bakal nemuin Veloz ini pakai velg berukuran 17 inci Dan bahkan keempat rodanya ini udah dilengkapin sama disc brake alias rem cakram Terakhir nih, di bagian belakang yang paling bikin Veloz ini beda banget adalah di bagian stop lampnya Yang memiliki desain menyatu dengan tambahan bilah lampu di bagian tengah Dan oh iya guys, semua lampu yang ada di bagian belakang ini udah LED ya Oh iya, hampir lupa, agak loncat dikit nih Mobil ini udah dilengkapin sama fitur tampilan 360 Yang kameranya itu kelihatan mengelilingi di beberapa titik Mulai dari depan sampai ke belakang Sebelum lanjut, klik dulu tombol loncengnya ya Biar kalian gak ketinggalan info terbaru dari channel ini Interior kece abis Toyota All New Veloz 2022 Oke guys, kita buka pintu dan masuk ke dalam nih ya Dari bagian depan lagi nih, dashboardnya pake 3 paduan warna hitam, krem, serta ornament silver Material yang dipake sendiri adalah material hard plastic dan material kulit empuk atau soft touch Kombinasi ini bikin tampilan interior dari Veloz menjadi elegan dan mewah Kita geser dikit ke bagian kemudi guys Setirinya sendiri udah dilengkapin dengan pengaturan tilt and telescopic Hal yang bikin pengemudi bisa ngatur posisi stir sehingga terasa lebih nyaman dan ergonomis Sedangkan untuk tampilan speedometer, dia udah full digital dan bikin mobil ini terasa modern Kita lirik-lirik ke samping dikit di bagian tengah Toyota menyuguhkan head unit berukuran 9 inci Head unit ini bisa menampilkan tampilan mobil 360 yang bikin pengemudi Lebih mudah ketika melakukan manuver untuk memarkir mobil Untuk fitur entertainment, head unit tersebut udah support Apple CarPlay dan juga Android Auto ya Dan tentu saja ada radio dan juga bluetooth audio yang disalurkan ke 6 speaker dan twitter Kursinya sendiri gak kalah keren guys Paduan bahan kulit serta fabrik menunjang aura mewah pada cabin Veloz ini Yang lebih menarik lagi nih, kursi ini tuh bisa dibikin jadi model long sofa mode Alias kalau bisa dibilang model bahan santai Waduh-waduh, makin-makin ya nih mobil Bakal nyaman banget nanti kalau dipakai di perjalanan Fitur keren all new Veloz Kita lebih dalam lagi nih bahas kerennya ini mobil Yang bikin jadi sorotan banget adalah fitur Toyota Safety Sense nih Untuk varian tertingginya Teknologi bantuan pengemudian aktif ini terdiri dari fitur Pre-Collision Warning, Pre-Collision Braking, Lane Departure Warning and Lane Departure Prevention Kemudian ada Front Departure Alert Lanjut, pengereman dari mobil yang satu ini udah dilengkapin sama Anti-Lock Braking System atau ABS Electronic Brake Force Distribution atau EBD Dan Brake Assist atau BE Hal ini tuh bikin mobil ini makin aman ketika dikendarai Gak ketinggalan sama yang satu lagi nih Ada airbag guys Veloz ini udah memiliki 6 titik airbag Yang bakal menjaga seisi kabin tetap aman ketika terjadi hal-hal yang gak diinginkan Vehicle Stability Control atau VSC Juga turut menjamin mobil ini biar gak terjadi oversteer maupun understeer saat melibas lingkungan Heal Start Assist juga menjaga mobil ini agar tidak mundur saat ditanjakan Kalau soal fitur tambahan yang berhubungan sama elektronik Ada wireless charging yang berada tepat di dekat tuas transmisi Selain itu di beberapa titik juga udah ada port USB chargingnya Bahkan ada juga colokan 12V nya Jadi gak bakal khawatir deh sama baterai gadget yang kita punya Spesifikasi mesin dan harga Toyota All New Veloz 2022 Soal permesinan Karena basis dasar dari Veloz ini adalah Avanza Jadi untuk spesifikasi mesinnya Mobil ini tuh gak jauh beda dari saudaranya itu ya guys Berpenggerak roda depan atau front wheel drive Toyota All New Veloz 2022 ini dibekalin sama mesin bensin 2NRVE 4 silinder segaris 16 valves DOHC dual VVTi berkapasitas 1,5 liter atau 1500 cc Yang memiliki output 106 PS pada 6000 RPM Dengan torsi 130 Nm pada 4200 RPM Sedangkan untuk pilihan transmisinya sendiri Ada manual 5 percepatan dan transmisi otomatis Yang diberi nama DCVT atau Dual Mode Continuously Variable Transmission Toyota Veloz 2022 memiliki 3 pilihan varian Dengan harga yang berbeda ya guys Untuk tipe MT atau manual transmission Dia dibanderol dengan harga 251.200.000 rupiah Lalu yang tipe QCVT seharga 272.100.000 rupiah Untuk tipe QCVT TSS seharga 291.500.000 rupiah Tinggal sesuaiin aja deh tuh dengan tembelnya kantong Dengan harga yang dibawah 300 jutaan dan fitur yang lengkap banget Boleh deh tuh buru-buru direncanain buat bungkus mobil ini Jadi kalian kepincet gak nih sama All New Veloz 2022 ini guys? Share pendapat menarik kalian di kolom komentar ya Semoga informasi tadi bermanfaat Terima kasih sudah menyaksikan channel kami Sekali lagi mari membangun channel NHIS Dengan cara klik tombol subscribe, like, share, dan aktifkan tombol loncengnya Sampai jumpa di video berikutnya Jangan lupa tonton video-video yang lainnya ya Jangan lupa like, share, dan subscribe ya Sub indo by broth3rmax